Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Ofan Buya saya Ummu Hasna mengganggu waktunya Saya mau minta penjelasan atau solusinya Tentang masalah pernikahan sesuai syariat Islam yang benar Kronologi tepatnya sekitar 4 tahun yang lalu Kurang lebihnya adik saya menikah Permasalahannya adik saya dari kecil diurus paman saya Itu karena alasan paman saya tidak memiliki keturunan Dan niat paman adalah membantu keluarga orang tua saya Karena memang status sosial Singkat cerita pas terjadi pernikahan itu Adik saya belum tahu siapa ayah kandung sebenarnya Karena memang dari keluarga paman tidak mau memberitahukannya Karena sebab mungkin takut adik saya setelah tahu orang tua sebenarnya Meninggalkan beliau Jadi masih belum legawa Buya Nah pas hari hanya hijab kabul disaksikan oleh keluarga besar termasuk orang tuanya Ada disitu Buya Tapi yang jadi wali nikahnya adalah paman saya Dan si adik itu memakai binti nama paman bukan binti orang tua kandungnya Itu bagaimana kah? Apakah secara agama pernikahannya sudah sah atau belum? Apa harus diadakan lagi ya kah dengan bapak kandungnya lagi Buya? Terima kasih Buya Semoga Buya berkenan untuk bisa menjelaskan tentang ini atau bagaimana solusinya Buya Baik Ada martabat tingkatan wali Kalau masih ada ayah Selagi masih ada ayah kandung Maka Paman tidak bisa menikahkannya Selagi masih ada ayah kandung Paman tidak bisa menikahkannya Jadi hukumnya kalau paman menikahkan masih ada kakak kandung Maka tidak sah pernikahan dalam mathab kita Imam Asyafi Kecuali Jika sang kakak sudah menjatuhkan haknya memberikan kepada adiknya Apa kebapak adiknya? Ini pamannya sang Atau kepada kakaknya Jadi haknya adalah urutannya seperti itu Maka Dalam hal ini Kehadiran sang ayah itu Tentu ada bentuk restu Jadi dalam hal ini di bawah pun sudah pernikahan sudah terjadi Tidak usah kita bung Kita bikin heboh begitu Karena kalau memang tidak dia mengatakan aku walinya Sementara sang ayah pun juga tidak mengatakan begitu Jadi ada tanda rido di dalamnya Dalam hal ini Karena semuanya adalah wali Semuanya wali Di saat yang pertama sudah menjatuhkan haknya Atau tidak ada atau meninggal Maka langsung jatuh kepada berikutnya Mungkin bisa aku syakik saudaranya Atau pamannya Jadi sang ayah ada di situ Tapi yang ayah tidak boleh menjadi saksi Baru didikahkan oleh Saudaranya Saudara sang ayah Maka di saat ayah menyaksikan Dan ada rito Ada izin Dan sebagainya Biarpun tidak diucapkan Maka kita bawa kepada Keabsahan pernikahan ini Sementara dalam matahab lain Sangat jauh tanpa wali pun sah Mas matahab Abu Hanifah Jadi karena ini sudah terjadi Maka kita anggap pernikahan itu sudah sah Kadapun kalau masalah ihtiat Untuk memperbahuri lagi Ini babnya beda Karena barangnya sudah punya anak Jangan mengatakan anaknya Tidak sambung Sambung nasab Baik kemudian Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Bahwasanya Yang kedua ini banyak permasalahan Di balik Masalah memberitahu Masalah bin-bin dulu Kalau bin tidak penting Binnya salah Misalnya seorang Seorang bapak namanya Ahmad Menikahkan putrinya Namanya Khadijah Tak tanya Khadijahnya Tidak disebut bin Ahmad Dia lupa Karena sering menjelaskan Khadijah Mungkin baru Baru menghafal Apa Syirah Nabi Sayyidah Khadijah binti Khuailid Sayyidah binti Khuailid Akhirnya ketidikan putrinya Bukan binti dia Menyebut nama yang lainnya Yang penting ada Ta'in orangnya ditentukan Bahkan kok Jangankan bintinya Namanya pun dirubah tetap sah Misalnya anda namanya Ahmad Punya anak Namanya Azizah Anaknya di depan anda Anak nikah dengan laki-laki Namanya Ali Ya Ali Aku nikahkan engkau Dengan putriku Fatimah ini Namanya Fatimah Tapi anda menunjuk ini Yang dianggap ini Bukan Fatimahnya Isyaratnya itu yang pasti Jadi Tidak usah terlalu pusing Dalam hal ini Ada pun bab ihtiat Hati-hati Bisa saja nanti lanjutkan Karena semua pernikahan Yang di situ Ada khilaf Di dalam keabsahannya Bukan urusan di pernikahan Yang lainnya Maka dianjurkan Untuk tajidit Dianjurkan Tanpa ada sebab Tidak usah tajidit Memperbahuri nikah Jadi sah pernikahan anda Sudah tidak ada masalah Kemudian hal lain lagi Yang ketiga Masalah memberitahu Wajib memberitahu Cuma waktunya saja Wajib memberitahu Bahasanya itu bukan ayahnya Aman anda wajib Suatu ketika Harus berani Dengan besar hati Karena tujuannya Merawatkan Karena Allah Ada pun kalau anak Tidak mau Ataupun mau Itu urusan dia Dengan Allah Asalkan kita Didik yang benar Yang tidak mungkin Orang lain saja Kadang bisa merawat kita Apalagi ponakan Tinggal bagaimana Kita mendidiknya Kecuali kita salah Mendidiknya Tidak kita kenalkan Allah Tidak kita kenalkan Rasulullah Sehingga menjadi orang Yang tidak tahu Terima kasih Setelah tahu Ini bukan ayahnya Langsung lari Meninggalkannya Berarti kita salah mendidik Tapi sekepahaman Sampaikan kepada pahaman Tidak Boleh menyimpan Sampai Sampai Artinya harus ada Waktu suatu ketika Untuk memberitahu Hanya mungkin ini Demi ketentraman Ketenangan Tidak usah buru-buru Boleh Tapi sudah ada Kesemakatan dari semuanya Sudah tahu Ayah kandungnya Juga tahu Ada tahu Tinggal waktu saja Cuma Kami ingatkan kepada Siapapun Kalau memang Itu adalah Bukan anaknya Harus diberitahu kepada Orang-orang yang jadi saksi Di kiri kanannya Kalau terjadi apa-apa Meninggal dan sebagainya Tidak mewarisi nanti Dan urusan kemahoroman Dalam pernikahan Juga harus waspadai Jadi Memang harus beritahu Tinggal waktunya saja Kapan nanti Nunggu Kematangan Sang anak itu sendiri Kesiapan Sang anak itu sendiri Jangan-jangan Nanti kecewa Karena mungkin Pamannya sangat sayang Ternyata Biarpun sayang Ternyata bukan ayahnya Dia akan kecewa Atau ternyata Melihat Ayah kandungnya Dianggap sebagai paman Ternyata Juhu lebih bagus Nanti balik kepada ayahnya Bisa saja Yang jelas Tunggu waktu yang tepat Itu saja Tunggu waktu yang tepat Tapi harus memberitahu Jadi tidak boleh Menisbatkan nasab Kepada orang lain Seperti itu Wallahu aklam Bisoga Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati